Hai teman-teman semua salam kenal perkenalkan nama saya Alicia saya berasal dari Jakarta dan saya merupakan alumni dari Unika Atma Jaya tahun 2019 program studi bimbingan dan konseling saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan profesi konselor atau PPK di Universitas Negeri Semarang Nah sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa saya juga seorang disabilitas netral sehingga jika mungkin ada yang berbeda dengan tampilan video atau pencahayaannya itulah jawabannya ya Oke pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman terkait belajar komputer komputer bicara dengan Kak Sofyan ya Nah jadi saya mulai belajar komputer bicara dengan Kak Sofyan itu pada tahun 2013 sebelumnya saya juga sudah pernah belajar teori atau prakteknya bagaimana mengoperasikan komputer dengan guru komputer di sekolah tapi karena beliau lebih cenderung yang menggunakan visual jadinya banyak yang membingungkan seperti misalkan ya klik kanan ke kotak itu kemudian geser ke sini ya yang mana Pak ya jadi ketika saya belajar dengan Kak Sofyan baru saya tahu Oh ternyata ada pintasan-pintasan yang bisa kita gunakan gitu dengan bantuan screen reader Oke berikutnya setelah belajar komputer bicara ini baru ternyata luar biasa manfaatnya terutama dalam hal meningkatkan kemandirian kita karena sangat tidak menyenangkan adanya ketika kita harus meminta ke orang lain eh tolong ketikin makalah gua dong atau eh bikinin PPT dong besok gua mau presentasi kadang-kadang ya lumayan sulit ya berutama kalau tidak ada yang bisa membantu pada saat itu kecuali jika kita punya pacar yang sangat helpful ya itu beda cerita oke berikutnya dari cara pengajaran pengajarannya sendiri tapi it's okay karena menurut Kak Sofyan ya Kak setiap orang itu unik jadi mereka punya kemampuan yang berbeda-beda dan tidak perlu dibandingkan ataupun dipaksa begitu ya Kak Nah itu juga yang saya rasakan ketika belajar dengan Kak Sofyan tidak stress intinya jauh dari kata killer begitu nah akhir kata teman-teman belajar komputer bicara ini sangat bermanfaat untuk kita baik sekarang maupun selanjutnya apalagi kalau kita ingin melanjutkan pendidikan di perkuliahan ataupun di mencari pekerjaan gitu karena ini sangat dibutuhkan pada saat-saat sekarang ini dan tidak ada kata terlambat ataupun sudah cukup dalam belajar sesuatu Oke terima kasih telah mendengarkan dan semoga sukses selalu untuk kita semua Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dunia Netra apa kabar sahabat Netra semua wah sudah lama nih saya tidak sapa-sapa sahabat Netra semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya tanpa suatu kekurangan apapun amin amin ya rabbal alami di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat kali ini bagaimana cara menghapus case atau file sampah yang ada pada laptop ataupun PC yang kita gunakan nah mungkin disini bagi kalian yang merasa aduh laptop saya kok sekarang lemot banget ya jadi lola banget gitu responnya jadi lambat nah bisa jadi laptop teman-teman semua disini itu file case nya atau file sampahnya itu sudah menumpuk terlalu banyak ya nah pada kesempatan kali ini saya ingin berikan lima langkah nih bagaimana cara menghapus ya file case atau file sampah yang ada pada laptop ataupun PC yang kita gunakan nah bagaimana caranya tentunya kalian harus tonton video ini sampai selesai sebelum menuju ke tutorial kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik like comment subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat Netra semua tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel dunia Netra baik sekarang kita langsung saja kita menuju ke tutorialnya cekidap baik langkah yang pertama disini kalian masuk terlebih dahulu ke dalam lokal C atau sistem C ataupun OS C ya oke disini kita langsung masuk saja melalui disk PC di sini kalian pilih menu Windows ya atau folder Windows yang ada di dalam lokal C W Windows enam 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 oke ini ya Windows enter alam's view list adlin's nets oke setelah di sini setelah sudah masuk ke dalam folder Windows kalian pilih menu atau folder software distribution download 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 nah ini sebelumnya sudah saya hapus ya jadi di sini tidak terlalu banyak nah jika kalian di sini jarang menghapusnya pastinya tentunya akan menumpuk nih di dalam folder download ini nah disini kita ctrl A aja ya select all select all lalu kita tekan delete okay delete multiple items dialog no but yes but download folder access denied deleting 4 items from download dash intro that does 0% complete grouping continue automatic administrator rights button oke disini ada continue with administrator button kita tekan enter pause the operation checkbox not checked with only 3% 22% 37% 57% 53% 66% unavailable 77% 94% oke nah setelah kalian sudah menghapus yang ada di dalam folder sistem C ya di dalam sistem C lalu Windows lalu software distribution lalu folder download nah disini karena saya sebelumnya sudah sudah saya hapus ya Nah jadi disini sedikit saja nih file sampahnya yang ada di laptop yang saya gunakan ini oke lalu langkah yang kedua oke kita menuju ke desktop saja folder view list dispec 4 oke langkah yang kedua disini kalian bisa tekan Windows area atau run desain sosok 整个 oke nah disini ya lain tulip nah kalian block aja semuanya yang ada di dalam stem ini ya keadaan hacka celebrate selalu kalian tekan delete saja discover 492 items left freakin 2257 Mbth var teamdusk undergrad Oke nah ini sudah ya disini juga sebelumnya sudah saya hapus ya kurang lebih seminggu yang lalu ya Nah jadi tidak terlalu banyak nih atau tidak terlalu menumpuk disini Oke nah selanjutnya kita ke desktop lagi Oke selanjutnya kita lakukan lagi run ya atau Windows R ya kalian bisa tekan Windows R ya Tombol Windows ditahan lalu huruf R ya Oke disini kalian ketik saja atau tulis saja persen tem persen Oke tanda persen ya tanda persen tem persen atau shift angka 5 kalau disini teman-teman yang belum tahu tanda persen dimana ya Oke lalu kalian bisa tekan enter Oke nah disini juga kalian bisa block aja semuanya Ctrl A Oke lalu kalian tekan delete Nah disini memang ada file yang memang masih digunakan ya oleh laptop kita gitu jadi masih berfungsi jadi disini kita Apa namanya kita Pilih skip aja Oke disini kita spasi dulu Oke do this for all nya ini ya Oke lalu pilih skip aja Oke spasi atau enter disini Oke Oke Nah jadi seperti itu ya Jadi memang tidak bisa semuanya terhapus ya Kalau misalkan seperti itu Kalian centang saja dulu do this for all nya tersebut Lalu kalian pilih menu skip Oke selanjutnya langkah yang keempat Folder view list Oke langkah yang keempat disini kalian kembali ya menekan run ya Atau tombol run atau Windows R ya Oke Windows R ya Untuk menunjukkan run Lalu kalian disini ketik Prevage ya Prevage P R E F E T C H Oke ya Prevage lalu kalian tekan enter disini Oke private dialog continue button Kita tekan enter disini Prevage window I am the view list Aka pp launch.jb not selected Satu of Oke Nah sudah masuk ke dalam menu Prevage Nah lalu disini kembali lagi kita Block semuanya aja Select all Oke ctrl A Lalu kalian tekan tombol delete 82% complete Recycling 180 items From Prevage 82% complete Grouting Tracking button Alt plus air alt plus air Oke Nah disini ada keterangan seperti ini lagi Berarti tidak semuanya bisa dihapus ya Masih ada file yang digunakan oleh laptop Ataupun PC Yang kita gunakan gitu Jadi disini kita Do this for all Current items Check box not Check Oke disini kita do this for all nya Kita spasi dulu Space Check Oke lalu kita pilih menu skip Try Skip button Alt plus air Oke skip button Kita tekan Spasi atau enter Space Private window I am the view list Pf preline 9d6061bc.m Oke Itu langkah yang keempat Lalu langkah yang terakhir adalah Kita kembali lagi masuk ke disk PC Desktop list Ya Dispc 14 Go Dispc Oke dispc Dispc window I am the view list Folder Download Video Devices Arahkan ke lokal disk C Local disk left C Oke lokal C Atau sistem C Atau OSC ya Lalu disini kalian bisa tekan tombol aplikasi Atau klik kanan ya Atau jika tidak ada tombol aplikasinya Kalian bisa menekan tombol shift F10 Ya Atau Ada juga yang menggunakan shift FN F10 Ya jadi bisa disesuaikan aja Atau bisa menggunakan klik kanan Oke disini saya tekan tombol aplikasi Conteks menu Lalu panah atas pilih properties Properties Oke lalu tekan enter disini Di menu properties Dispc win Local disk left parent C colon right parent Properties Oke setelah itu Kalian tekan tombol tab Discle anup button alt plus Oke ada menu Discle anup button ya Kalian tekan enter disini Discle anup button alt plus D Oke discle anup button Kalian tekan enter Discle anup dialog Cancel button 6% 40% Discle anup for left parent C colon right parent Di dialog Discle anup Download Oke Nah disini Muncul nih ya Ada menu-menunya Temporary internet download Ada program files semi 0 bytes checkbox Check 1 Nah disini Kalian cendang semua aja Jangan takut file kalian akan terhapus ya Ini jadi hanya file sampahnya aja Atau file casenya aja Temporary internet files semi 110 kb checkbox Check 2 Nah ini sebenarnya juga sudah saya Hapus ya 262 kb checkbox Not check 3 Nah ini kita spasi Space Check Delivery optimisation Files semi 448 kb checkbox Not check Space Check Recik Lebin semi 472 megabit checkbox Not check 5 Nah ini kan recycle bin 400 mega lebih ya Nah disini kan Apa namanya Akan mengganggu kinerja laptop kita juga nih gitu Kalau terlalu banyak sampahnya ya Space Check Oke kita spasi Temporary files semi 1.93 megabit checkbox Not check Oke disini kita spasi lagi ya Not check Space Check Oke kita centang Tombnail semi 13.0 megabit checkbox Check 7 Oke Oke sudah ya Sudah sampai mentok semuanya Kalian centang Setelah itu kalian tekan tombol tab Description grouping Clean up system files Oke tab lagi Oke button Ada menu oke button Kalian tekan enter disini Diskele anu dialog Delete files button Nah disini ada menu delete files button Kalian langsung tekan enter aja Diskele anu dialog Cancel button Oke kita tunggu prosesnya Kalian bisa cek dengan menekan tombol Insert B Packet slot B Graphic Diskele anu utilities Cleaning up necessary files Don't your machine progress Barmanol Recik lebin Cleaning colon Oke nah keterangannya ya Recycle bin cleaning Ya atau dibersihkan ya Oke kita tunggu Local disk left parent C colon right parent Properties Oke ini sudah selesai Kita tekan tab Compress disk drive to save Dik Compress to drive Apa Compress disk drive to Compress disk drive ya Lalu tekan tab lagi Allow file Don't disk drive to have control Oke tab lagi aja Ada menu oke button Lalu tekan enter Dispecie window Arms view list Devices and drives grouping expanded Local disk left parent Oke Nah seperti itu ya Sahabat Netra 5 langkah Cara menghapus File case Atau file sampah Yang ada di laptop Ataupun di PC Yang kita gunakan Semoga Tutorial kali ini Dapat dipahami Dan bisa bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya Sofian Sofian Sofmana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia Netra Disabilitas berkarya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax